Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia pada kesempatan yang baik ini Kita akan berlatih tartil Quran di surahud ayat 61 dan 62 Dimana disini kita akan banyak belajar tentang hukum-hukum tajwid Yang sangat penting untuk memperbagus bacaan kita Mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ila thamuda akhaahum salihaa Qala ya qawm ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh Huwa anshakum minal ardi wa istamarakum fiha Wa istamarakum fihaa faistagfiruhu thumma tubuhu ilaih Inna rabbi qariibun mujib Qalu ya salih qad kunta fina marjuwaan qabla hadha atanhana Qabla hadha atanhana an na'bud ma ya'budu abauna Wa inna na la fihaq wa inna na la fihaq Mimma tad'auna ilaihi murib Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Baiklah kita bahas hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ini Sehingga kita lebih faksih di dalam membaca Al-Quran Kita awali dari wa ila Wa ila ini adalah matobi'i Meskipun dia tidak terlihat alifnya Tapi lam yang ada yaknya ini Ini disebut dengan alif maksurah Jadi ini adalah alif tapi berbentuk ya Dia tanpa titik yang kita sebut dengan alif maksurah Atau alif layina Makanya disini disebut juga matobi'i Atau matasli panjangnya satu alif Samu dan demikian juga sukun wawu Yang sebelumnya ada domah Ini disebut juga matasli Atau matobi'i Akhahum ini juga alif Yang sebelumnya ada fatha Ini juga matasli atau matobi'i Tobi'i artinya biasa Panjangnya biasa saja satu alif Hum soliha Hum soliha Mem mati bertemu dengan Soat kita sebut dengan idhar syafawi Untuk mudah diingat bahwa Mem mati yang bertemu Selain mem dan bak Jadi selain mem dan bak Itu disebut idhar syafawi Jadi hurufnya ada banyak Ada 26 huruf Yang disebut dengan idhar syafawi Maksudnya idhar itu jelas Dan tidak berdengung Tidak perlu kita memanjangkan Ketika baca hum Tapi langsungkan ke so Itu artinya idhar Akhahum soliha Nah ini so ini juga Panjangnya satu alif saja Soliha Iha ini juga satu alif saja Karena dia itu mati'iwat Iwat artinya ganti Tanwin itu diganti menjadi mat Mat Jadi khusus fathaten Ya fathaten ketika wakaf Maka diganti membacanya Menjadi mat Itulah yang dinamakan mati'iwat Kemudian kita berhenti disini Karena ada tanda wakaf Tanda wakaf ini Mem yang kecil Kita sebut dengan wakaf lazim Walazim artinya harus Apabila ada meme yang kecil Seperti ini Maka kita Wajib untuk Berhenti disini ya Apa perbedaan dengan meme yang Kecil yang ada di iklap Yang ada di iklap itu Memnya itu Berbentuk meme Kemudian Ujungnya itu ke bawah Kalau yang ini ujungnya itu Kesamping Ujung dari meme itu Itu perbedaannya Kemudian kalau yang Tanda iklap itu Biasanya setelah meme yang kecil Itu ada huruf bak Biasanya ini diletakkan di atas bak Dan itu bukan tanda wakaf Yang tanda wakaf itu yang ini Yang wakaf lazim ini Ini kita harus berhenti Ini mengandung sifat lain Ini sukun waw Sebelumnya ada Fathah membacanya Lunak saja Atau lemas Kemudian cara membaca Ain Itu kita tawasutkan Sama dengan meme Kalau sukun Ain Itu kita tawasut Artinya Kita tidak terlalu menekan Huruf Ain tersebut Demikian juga Tidak terlalu melepas Jadi Membacanya itu Ya qawmi'a Mi'a Abudullaha Ya qawmi'a Abudullaha Tidak terlalu ditekan Jadi dia itu Tengah-tengah Membacanya Sukun Ain ini Ya qawmi'a Abudullaha Lafad Allah Yang sebelumnya Ada dhamma Kita sebut dengan Lafdul jalalah Lafdul jalalah Ini ada lamnya Lam inilah yang disebut Dengan lam jalalah Yang dibaca tebal Atau tipis Dalam hal ini Apabila sebelum Lafad Allah Tersebut dhamma Maka dibaca Tafkhim Atau tebal Disebut juga Mufakhom Tebal ya Ya qawmi'a Abudullaha Ma Lakum Min Lakum Min Mem mati Bertemu dengan Mem Apabila ada Dua huruf Yang sama Persis Mem bertemu Mem Bak bertemu Bak Nun bertemu Nun Ada dal Bertemu dal Dan sebagainya Itu disebut Idugam mutamasi lain Demikian juga Mem bertemu dengan Mem ini Disebut Idugam mutamasi lain Apabila secara umum Seperti itu Akan tetapi Untuk meme Bertemu meme ini Secara khusus Dia itu mempunyai Nama sendiri Yaitu Idugam mimi Idugam mimi Untuk membedakan Dengan yang lainnya Karena Di Idugam mimi Itu Membentuk Mem yang Bertasjid Sehingga kita Membentuk Sehingga kita membacanya Itu Gunah Karena Berhubungan Dengan Hukum Mem mati Mem mati Ada tersendiri Mem mati Bertemu dengan Bak Ikhfak syafawi Mem mati Bertemu dengan Mem Idugam mimi Selain Mem dan Bak Disebut Idhar Syafawi Min ilahin Ghairu Min ilahin Ghairu Syukurnun Bertemu dengan Hamzah Ini kita sebut Hamzah Meskipun tulisannya Alif Tapi dia berharokat Maka kita sebut Hamzah Maka huruf Idhar Halqi Itu Ada Enam Dan bukan Alif Tapi Hamzah Kita menyebutnya Ya Nun mati Bertemu dengan Hamzah Ini sebut Idhar Halqi Kemudian Tanmin Bertemu dengan Ghain Ini juga Idhar Halqi Harus kita Perjelas Membacanya Dan tidak Dengung Min ilahin Ghairu Ini bukan Ikhfa Ya Kadang-kadang Saya mendengar Seseorang Membaca Ini Di Ikhfakan Min ilahin Ghairu Bukan Yang betul Adalah Di Idhharkan Idharkan Nah hurufnya Itu Ditenggorokan Disebut Dengan Idhar Halqi Jadi Harus jelas Suara Dari Tanwin Min ilahin Ghairu 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 Ini dipendekkan Langsung Sukun Hak Kenapa Ini dibalik Domahnya Ini Kalau terus Apabila terus Kita berlaku Hukum Madsila Kosiro Panjangnya Satu alit Tapi Kalau berhenti Haknya Ini Hak Domer Semua Hak Domer Itu Disukun Disukun Tidak Terpengaruh Dengan Bombah Yang Terbalik Ini Apalagi Ada Tanda Waqaf Koflam Al Waqfu Awla Waqaf Itu Lebih Utama Maka Kita berhenti Disini Kita Sukun Haknya Min Ba'ansha'akum Anshha'akum Nonmati Bertemu Dengan Shin Kita Sebut Dengan Ikhfa' Hakiki Ikhfa' Adnya Samar Jadi Membacanya Kita Panjangkan Supaya Ikhfa' Itu Bisa Sempurna Mim Mati Bertemu Dengan Mim Idhra Mim Kemudian Minal Aldi Ada Al Bertemu Dengan Hamzah Kita Sebut Dengan Idhara Komariya Ar Ini Sukun Ini Dibaca Tebal Kenapa Dibaca Tebal Karena Sebelumnya Ada Fathah Maka Roknya Ini Dibaca Tebal Minal Or Minal Or Di Wasta Marokum Roknya Ini Juga Dibaca Tebal Karena Dia Itu Berfathah Wasta Marokum Fiha Mim Mati Bertemu Dengan Fa Ini Juga Merupakan Idhara Shafawi Selain Mim Dan Bak Berarti Ada Huruf Fa Ini Idhara Shafawi Fiha Ini Adalah Mat Asli Atau Mat Tabi Fa Stav Firu Ghaen Jangan Dikol Kolakan Dia Itu Lemas Saja Membadanya Fa Stav Firu Fa Stav Firu Fa Stav Firu Summa Summa Ini Adalah Guna Musyad Dada Guna Yang Terjadi Karena Mim Itu Bertasjid Tubuh Ilaih Tubuh Ilaih Ini Sebut Dengan Mat Ja'is Mun Fasil Ja'is Artinya Boleh Boleh Satu Boleh Dua Mun Fasil Artinya Terpisah Antara Tubuh Dan Ilaih Itu Adalah Mat Ja'is Mun Fasil Ilaih Ilaih Adalah Mat Lain Yang Dia Jatuh Ketika Wakof Membacanya Kita Lemaskan Kita Lunakkan Dan Kita Panjangkan Karena Kalau Wakof Ini Menjadi Mat Alid Lisukun Jadi Mat Alid Lisukun Itu Apabila Ada Mat Asli Atau Mat Lain Itu Jatuh Ketika Wakof Dan Setelah Huruf Yang Disukun Itu Ada Huruf Yang Disukun Juga Yang Aslinya Dia Itu Hidup Dalam Hal Ini Hak Sehingga Membacanya Kita Boleh Satu Boleh Dua Boleh Tiga Jangan Raku Raku Kalau Kita Membaca Panjang Disini Itu Sangat Boleh Jadi Panjangkan Ini Boleh Sampai Tiga Alid Tidak Apa Jangan Sampai Kita Pendek Sekali Itu Belum Betul Yang Betul Adalah Kita Panjangkan Apalagi Mat Lain Ini Menjadi Mat Alid Lisukun Inna Rabbi Koribum Mujib Gunda Musyadada Nun yang Bertasdit Dan Mem yang Bertasdit Tadi Koribum Korib Roknya Berkas Rok Berarti Dia Itu Hurufnya Dibaca Tarkik Atau Tipis Cara Membaca Tarkik Atau Tipis Bibir Kita Dikebawahkan Korib 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 Bukan Korib Bukan Korib Bukan Yang Betul Korib Biasa Saja Bibir Kita Dikebawahkan Itu Membaca Tarkik Atau Tipis Atau Disebut Juga Murokok Kemudian Tanwin Bertemu Dengan Mem Kita Sebut Dengan Idram Biruna Itu Artinya Masuk Tanwin Ini Masuk Ke Huruf Mem Sehingga Membentuk Tashrit Mem Karena Membentuk Tashrit Mem Maka Ini Dibaca Guna Makanya Sukun Kita Sukun Baknya Baknya Sendiri Ini Mempunyai Sifat Kolkola Kalau Di Akhir Kata Berarti Dia Kolkola Kubra Kubra Artinya Besar Cara Membacanya Kolkola Itu Harus Sangat Jelas Karena Dia Di Akhir Wakaf Karib Bum Mujib Para Pecinta Al-Quran Yang Berbahagia Kita Lanjutkan Di Ayat Berikutnya Ini Adalah Mat Asli Semuanya Lu So Lu Ya So Ini Satu Alif Saja Sempurnakan Membacanya Dengan Seragaman Keseragaman Bacaan Atau Kadarmat Jangan Yang satu Panjang Yang satu Lebih Pendek Ini Harus Seragam Membaca Mat Tobi Satu Alif Itu Atau Dua Ketukan Kode Kuntah Nah Ini Ada Dal yang Sukun Ini Kolkola Sugro Apa Kubra Yang Betul Adalah Kolkola Sugro Karena Khusus Kubra Itu Khusus Untuk Yang Diwakofkan Atau Ketika Wakof Tapi Kalau Ini Kalau Ada Di Tengah Tengah Meskipun Dia Ini Akhir Kata Tapi Dia Tetap Kolkola Sugro Jadi Sugro Tidak 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 Di Wakofkan Berarti Dia Itu Sugro Kod Kuntah Fina Kuntah Ini Nurmati Bertemu Dengan Tak Kita Sebut Dengan Ikhfah Hakiki Jumlah Hurufnya Ada 15 Salah Satunya Ada Tak Kuntah Fina Marjuang Marjuang Sukun Rok Ini Dibaca Tafkhim Karena Sebelumnya Ada Fathah Tafkhim Artinya Tebal Marjuang Untuk Tashdid Wawu Yang Ada Disini Ini Bukan Idhom Biguna Oleh Karena Itu Ini Tidak Didengungkan Bukan Idhom Biguna Ini Tashdid Biasa Sehingga Kita Tekan Ke Wawunya Langsung Kan Ke Tanwin Bertemu Kof Langsung Ke Ikhva Jadi Marjuang Jadi Tidak Perlu Dipanjangkan Ketika Baca Jim Ini Marjuang Itu Tidak Betul Yang Betul Adalah Tashdid Wawu Biasa Saja Ini Tashdid Wawu Memang Asli Tashdid Wawu Bukan Bentukan Dari Idhom Biguna Kalau Idhom Biguna Itu Kita Panjangkan Tapi Kalau Ini Tidak Panjang Yang Panjang Ini Tanwin Yaitu Ikhva Hakiki Marjuang Jadi Ini Tetap Diteshid Kan Kita Tabrakkan Ke Huruf Wawu Marjuang Qobla Haza Qobla Nikol Kola Sugro Hadha Atan Hana Ada Madja Ismul Fasil Lagi Karena Ada Mat Tabi'i Bertemu Dengan Hamzah Di Lain Kata Atan Hana Sukun Nun Bertemu Dengan Hak Ini Kita Sebut Idhar Hal Kita Harus Perjelas Dan Terang Membacanya Atan Hana Tidak Berdengung Atan Hana An Ini Juga Madja Ismul Fasil Karena Ada Na Ini Mat Asli Bertemu Dengan Hamzah Di Lain Kata Makanya Disini Ada Tanda Layar Tanda Layar Ini Menunjukkan Madja Ismul Fasil Apabila Bertemu Dengan Hamzah Dalam Satu Kata Satu Kalimat Itu Mad Wajib Ini Tanda Layar Juga Cuma Kalau Kita Perhatikan Layarnya Lebih Panjang Lebih Tebal Kalau Mad Wajib Kita Perhatikan Perbedaannya Kalau Madja Is Lebih Kecil Lebih Tipis Tanda Layarnya Kalau Mad Wajib Lebih Tebal Tanda Layarnya Lebih Panjang Ini Menunjukkan Bacaannya Itu Dua Setengah Alif Bertemu Dengan Nun Tapi Secara Khusus Karena Ini Hukumnya Nun Mati Maka Dia Disebut Id G Bir Guna Oleh Karena Itu Ini Kita Dengungkan Karena Membentuk Tasjid Nun An Na Buda Ma Ya Budu Aba Una Mat Wajib Mutasil Wa Innana Guna Musyadada La Fisha Kim Mimma Yang Ini Mem Mem Yang Bertasid Yang Pertama Ini Adalah Id Guna Bentukan Dari Tan Mim Bertemu Dengan Mim Sehingga Muncul Tasjid Mim Yang Kedua Guna Musyadada Jadi Tasjid Mim Itu Adalah Asli Memang Ada Tasjid Mim Kalau Yang Pertama Ini Boleh Kita Dalam Penulisan Al-Quran Tidak Ditulis Tasjid Yang Pertama Ini Karena Dia Itu Cara Membaca Itu Kami Guna Tapi Cara Membacanya Tetap Guna Semuanya Jadi Seragam Membacanya Caranya Yaitu Didengungkan Kita Panjangkan Lagi Ini adalah Mad Ja'ismun Fasih Boleh Satu Boleh Dua Alif Kemudian Belakangnya Kita Baca Dengan Mat Alif Lisukun Kita Panjangkan Kemudian Kita Kol-kolahkan Karena Wakaf Maka Disebut Kol-kolah Kubra Ilaihi Murib Kita Pantulkan Kalau Kol-kolah Itu Baiklah Para Pencinta Al-Quran Yang Berbahagia Kita Ulangi Silahkan Ditirukan Dari Awal Semoga Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Al-Quran Wa ila Thamuda Akhaahum Salihah Qala Ya Qawm A'bud Allaha Ma Lakum Min Ilahi Ghayruh Huuwa Anshakum Min Al-Ardi Wa Astaghfiruhu Fastaghfiruhu Thumma Tubu Ilayh Inna Rabbi Qarib Mujib Qalu Ya Salih Qad Kunt Fina Marjuan Qabla Hatha Aten Hana Qabla Hatha Aten Hana An Na Na A'bud Ma Ya A'bud A'b A'b A'una Wa Inna Na La Fee Shak Wa Inna Na La Fee Shak Mim Ma Tad O Na Ilay Al-Fatihim Murib Sadakallah Al-Azim Para pecinta Al-Quran yang berbahagia demikian latihan kita pada kesempatan yang baik ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihim